Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahkud MD, baru yang lain mau kita apa-apa ini itu gampang, termasuk coba kita apa-apa ini, kita manjolah. Jadi ketika pilpres ini selesai, maka selesailah sudah kompetisi, maka kita akan berantulan lagi untuk membangun bangsa ini ke depan. Seharusnya begitu Pak, tapi jangan balas dendam Pak, jangan mendendam terhadap anak bangsa. Soekarno Putra mengatakan terserah kalian mau diapa-apain kalau nanti Mas Ganjar sudah jadi presiden, kalau kekuasaan sudah ada di tangan Mas Ganjar, kita mau sampaikan bahwa nggak akan ada yang diapa-apain kalau Pak Prabowo menang. Kalau Pak Prabowo Gibran menang, Mas Ganjar nggak akan diapa-apain. Mas Hadis nggak akan diapa-apain karena mereka punya hak untuk hidup di negara ini sebagai warga negara. Mereka akan berhak mendapatkan pekerjaan, penghasilan sesuai dengan kemampuan mereka. Nggak akan diapa-apain. Itu beda kita dengan mereka. Kalau mereka menang, kita mau diapa-apain. Kalau kita yang menang, mereka nggak akan diapa-apain. Kita juga tidak akan menilai mereka dengan sebutan-sebutan binatang karena perilaku-perilaku yang mereka tempelkan kepada kita, yang mereka labelkan kepada kita. Seperti bilang medus, seperti bilang hasu. Menurut saya itu penggambaran kebencian mereka. Jadi skala kebencian mereka terhadap kita sudah sampai di level puncak. Karena apa? Angka mereka memang sudah nggak ketolong lagi. Rekan-rekan sekalian, kita lihat data yang lain. Nah ini tentang data kepuasan ya. Jadi kepuasan terhadap kinerja Presiden atau kinerja Pak Jokowi, kita lihat bagaimana crosstep-nya atau bagaimana mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, ke mana lari dukungan suaranya di Pilpres 2024. Kita lihat angkanya. Yang pertama, kalau kita tanya seberapa puas mereka terhadap kinerja Pak Jokowi sebagai Presiden, angkanya mencapai 80,8 persen. Jadi kepuasan terhadap Pak Jokowi ini angkanya 80,8 persen. Sementara mereka yang kurang puas ini hanya di angka 18,8 persen. Kalau kita lihat dari data ini, yang mereka yang puas, yang menjawab sangat puas dan cukup puas, ini angkanya 80,8 persen. Yang mendukung pasangan Prabowo Gibran, ini di angka 55,5 persen. Kemudian yang mendukung Ganjar Mahfud di angka 22,1 persen. Yang ke Anis Caimin di angka 15,6 persen. Jadi mereka yang puas dengan kinerja Pak Jokowi sebagai Presiden, ini memang mayoritas mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sementara mereka yang kurang puas, di angka 18,8 persen, mayoritas juga mendukung pasangan Anis Caimin 50,0 persen. Sementara Prabowo Gibran ada 30,4 persen, Ganjar Mahfud 15 persen. Jadi dari data ini menunjukkan bahwa memang persepsi publik terhadap positioning para capres ini memang jelas terlihat. Mereka yang puas ingin melanjutkan legasi Pak Jokowi, itu mayoritas mendukung pasangan Prabowo Gibran. Karena pasangan ini positioningnya adalah melanjutkan legasinya Pak Jokowi, sehingga lebih kuat asosiasinya ke pasangan Prabowo Gibran. Sementara mereka yang ingin perubahan, mereka yang kurang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, ini mayoritas mendukung pasangan Anis Caimin di angka 50,0 persen. Nah, setelah sebelumnya Butet yang mengatakan Pak Jokowi dengan sebutan hewan, kali ini kembali lagi ada ya tokoh besar, yakni Guntur Soekarnoputra yang notabene adalah kakak Megawati. Dan seperti yang telah kita dengar tadi ya bahwa, kalau toh Ganjar akan menjadi presiden besok, Jokowi itu bisa diapain aja. Itu kan sebuah tendensius ya, kata-kata yang penuh arti dan tendensius ya. Mau diapain sih Pak Jokowi? Kalau Ganjar menang, mau diapain? Mau dipenjara? Apa salahnya Pak Jokowi? Apa salah Pak Jokowi yang merugikan negara? Apa? Sembilan tahun atau hampir 10 tahun kepeminunan Pak Jokowi ini, Pak Jokowi sudah banyak membangun bangsa. Pak Jokowi sudah berhasil merubah Indonesia menjadi lebih baik. Dan itu terbukti bahwa 80% rakyat Indonesia itu puas akan kinerja Pak Jokowi. Terus toh kalau Pak Ganjar jadi presiden, mau diapain Pak Jokowi? Saya tanya balik. Mau diapain? Orang Pak Jokowi nggak salah apa-apa. Jangan terus kebencian, terus menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi, mendiskriminasikan Pak Jokowi. Nggak bisa. Masih banyak rakyat yang cinta dengan Pak Jokowi. Survei ini buktinya. Jangan seenaknya, Pak Jokowi sudah banyak berbuat untuk bangsa ini di hampir 10 tahun kepemimpinannya. Lihat sendiri kan, bahwa dengan menjelek-jelekkan Pak Jokowi, menghina-hina Pak Jokowi, bukan malah membuat nama Pak Jokowi menjadi redup, malah menjadi naik. Dan ini menjadikan juga Paslon 02, yakni Prabowo Kiribaran, juga meraih efek tersebut dengan survei di atas 50% menurut LSI Dini J.A. Apakah yang seperti ini tidak menguntungkan Prabowo? Justru menguntungkan. Semakin diserang, rakyat akan semakin bersimpati kepada Paslon yang notabene akan melanjutkan kinerja Pak Jokowi, yakni Paslon 02. Ingat kata-kata Bambang Pacul. Wah, kalau bagaimanapun, Pak Jokowi itulah presiden yang dicintai oleh rakyatnya. Jadi, jangan menghina atau merendahkan Pak Jokowi. Anda akan salah sendiri. Itu kata-kata dari Bambang Pacul yang merupakan kader senior dari PDIP. Nah, Bambang Pacul saja tidak berani loh mengolok-olok Pak Jokowi. Karena toh bagaimanapun, Pak Jokowi juga berdasar bagi PDIP. Membuat suara PDIP menjadi besar. Itu juga karena Jokowi. Jadi, sebagai tokoh bangsa, orang yang besar. Harusnya memberi contoh yang baik kepada generasi muda bagaimana bersikap santun, bagaimana bersikap menghormati para pemimpin, presiden, dan lain sebagainya. Itu harusnya.